Intro Selamat malam, salam Jotrafik, makasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini satu pendedahan yang paling luar biasa Kita tabik hormat, kita kagumi Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim Beliau sanggup menerima apa saja tentangan, beliau sanggup menerima apa saja kecaman Beliau sanggup melakukan apa saja untuk semata-mata menyokong Palestine Terkini, kita dikejutkan apabila laporan daripada FMT mengatakan Terima ugutan isu Palestine, polis tingkat kawalan keselamatan Perdana Menteri Ini menunjukkan bahawa Anwar Ibrahim begitu lantang memperjuangkan hak Palestine Jadi apalagi yang mau dikata oleh pembangkang yang kononnya Anwar Ibrahim tidak cukup kuat untuk memperjuangkan isu Palestine Apalagi yang tak cukup kuat Sedangkan Anwar Ibrahim sendiri telah pun menerima pelbagai ugutan tentang isu Palestine ini Sehinggakan kawalan keselamatan terhadap beliau telah ditingkatkan Ketua polis negara, Razaruddin Hussein bagaimanapun berkata Ugutan itu mungkin melibatkan soal ekonomi atau sektor lain seperti ekspor negara Polis memberi jaminan akan mempertingkatkan kawalan keselamatan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Susulan pededahan beliau semalam berhubung banyak ugutan diterimanya Kerana lantang bersuara dalam isu Palestine Ketua polis negara, Razaruddin Hussein berkata Pihaknya tidak akan berkompromi terhadap perkara itu Kawalan keselamatan terhadap Perdana Menteri menjadi keutamaan kami Katanya secara ringkas ketika dihubungi bernama Beliau bagaimanapun berkata ugutan terbabit mungkin Melibatkan soal ekonomi atau sektor lain seperti ekspor negara Dan mungkin juga tidak merujuk kepada keselamatan dari segi fizikal atau nyawa beliau Razaruddin berkata demikian mengulas pendedahan Anwar Menerima banyak ugutan dari negara luar Susulan ketegasan Malaysia mempertahankan nasib rakyat Palestine Semalam Anwar ketika menyampaikan amanat dalam himpunan Malaysia bersama Palestine Di Aziata Arena, Bukit Jalil di sini Turut berkata, Malaysia akan kekal bebas Dan terus mempertahankan kebebasan negara Dan memperjuangkan kebebasan rakyat Palestine Himpunan dihadiri lebih 16 ribu rakyat Malaysia Pelbagai latar belakang bangsa dan agama itu Bertindak umpama pembesar suara bagi menunjukkan sokongan Malaysia Kepada perjuangan rakyat Palestine dan menekan tindakan kejam Israel Razaruddin berkata, himpunan itu berlangsung dalam keadaan terkawal Yang melibatkan lebih 300 anggota polis Kita ingin berdoa Mari kita rakyat Malaysia semua Kita berdoa untuk keselamatan, kesejahteraan, dan kekuatan Datuk Surya Nur Ibrahim untuk terus memimpin negara ini Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia Kita jumpa lagi, bye-bye Selamat malam, salam jadera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel Sekali lagi, Perikatan Nasional diberikan cermin paling besar di muka bumi Ini apabila ada beberapa perkara yang seakan-akan Perikatan Nasional Terlupa diri, terlupa mencermin diri Itu menurut Puat Zarkasi Puat Zarkasi hari ini menyatakan Memberitahu dan menyekolahkan Perikatan Nasional Dengan mengarahkan Mereka cermin diri sendiri Apa cerita? Ikuti terus ulasan kali ini Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Dr. Muhammad Puat Zarkasi Meminta pembangkang agar mencerminkan diri sendiri Susulan kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang Yang mengatakan Pembakang bukan musuh kerajaan Ustaz Hadi gesa kerajaan berlaku adil kepada pembangkang Kerana kedua-dua pihak bukannya musuh Hadi kata memberi peruntukan hanya untuk ahli parlimen blok kerajaan Sebagai tidak islamik Hadi lupa Perikatan Nasional PN yang kuat bermusuh Dengan kata kesat dan dalil hukum menyesatkan Kerajaan diumpama najis kata beliau Mana mungkin Perikatan Nasional mahu masuk ke tong najis Itu kata Ustaz Hadi Itu mengapikan permusahan Apakah itu adil dan islamik katanya dalam hantaran di Facebook beliau Dalam hantaran yang sama Muhammad Puat berkata Perdana Menteri juga sudah memanggil pembangkang untuk berunding Dengan kerajaan tentang peruntukan Malangnya mengikut laporan daripada Timbalan Perdana Menteri yang kedua Yang diberikan tugas untuk berunding dengan pihak pembangkang Sehingga kini tidak ada satupun yang mahu Atau berunding dengan beliau Hanya Syed Sadik Syed Abdul Rahman Tetapi menurut Puat Ketua Pembangkang Datu Seri Hamzah Zainuddin dengan angkuh menolak Hadi Sohum Hamzah Zainuddin Kenapa memusuhi sampai tidak mahu berunding Perikatan Nasional mesti cermin diri sendiri Bidas beliau Semasa perbahasan Belanjawan 2024 semalam Hadi menggesa kerajaan berlaku adil kepada pembangkang Termasuk diberikan peruntukan samarata Kerana kedua-duanya pihak bukannya musuh kata Hadi Berlaku adillah dengan musuh juga perlu berlaku adil kata beliau Itu kita kerajaan dan pembangkang bukan musuh Bukan musuh dengan musuh diwajibkan berlaku adil katanya di Dewan Rakyat Pada 9 Oktober lalu Timbalan Perdana Menteri Datu Seri Fadila Yusuf memaklumkan bahawa Hanya Ahli Parlimen Muar Syed Sadik Syed Abdul Rahman Berjumpa dengannya bagi berbincang Mengenai peruntukan kepada pembangkang setakat ini Beliau berkata Wakil daripada PN tiada mengemukakan sebarang surat resmi Selain tidak mengadakan sebarang pertemuan berhubung perkara itu Setakat ini pembangkang yang datang jumpa ialah Syed Sadik Syed Abdul Rahman saja Manakala daripada PN Sama ada ketua pembangkang atau ketua WIP pula Belum membuat apa-apa tindakan lagi Bagaimana berjumpa mengenai hal lain adalah Namun bukan berkait peruntukan kata beliau lagi Saudara-saudara sekalian Kata-kata daripada Puat Zarkasi ini ada kebenarannya Beliau mengarahkan supaya Perikatan Nasional cepat-cepat cermin diri Ini susulan kenyataan Presiden Tan Sri Abdul Hadi Awang Yang mengatakan Pembangkang bukan musuh kerajaan Huja fakta yang dinyatakan oleh Puat Zarkasi Ada kebenarannya apabila beliau kata Ustaz Hadi gesa kerajaan berlaku adil kepada pembangkang Kerana kedua-duanya bukan musuh Tapi kata beliau Ini sesuatu yang tidak adil Hadi lupa Perikatan Nasional yang kuat bermusuh Dengan kerajaan Dengan kata-kata kesat Dan dalil hukum yang menyesatkan Dan terkini Hadi Awang kata Kerajaan Barisan Nasional Pakatan Harapan Diumpamakan Najis Tong Najis Bukankah itu satu perkara yang mengapi-apikan permusuhan Kata Puat Zarkasi Mana mungkin Perikatan Nasional Mau masuk ke Tong Najis Itu kata Hadi Awang Itu mengapikan permusuhan Kata Puat lagi Apakah itu adil dan islamik Soal Puat Zarkasi Di dalam hantaran di Facebook Dalam hantaran yang sama Puat juga berkata Perdana Menteri juga sudah memanggil pembangkang Untuk berunding dengan kerajaan tentang peruntukan Jadi Kalau tidak soal tentang peruntukan Kenapa Hadi Awang pembangkang Perikatan Nasional tak nak berunding Sedangkan dulu sudah pernah kita lihat Pernah dibuat oleh Perikatan Nasional Dan Barisan Nasional pada waktu itu dipimpin oleh Ismail Sabrek Sebagai Perdana Menteri Pakatan Harapan sanggup melakukan MOU Untuk mendapatkan peruntukan tersebut Sudah pernah dilakukan Kenapa tak mau dibuat Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama Selamat cintai Malaysia ku Bye bye Selamat malam Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian Ini satu pendedahan yang luar biasa Yang pastinya menarik perhatian anda semua Akibat susulan daripada tindakan Muhyiddin Yassin Pengerusi Perikatan Nasional Yang nak memohon pasport beliau Dilepaskan atau diberikan secara kekal kepada beliau Dengan beberapa alasan Termasuk alasan yang paling melucukan Yaitu ingin pergi bercuti Haa saudara-saudara sekalian Menurut sabudin.com Bercuti bukan urusan rasmi Pasport Muhyiddin tak patut dilepaskan Apa pendapat anda semua Adakah pasport tersebut perlu diberikan Dilepaskan kepada Muhyiddin Karena di khatiri Kalau pasport Muhyiddin Diserahkan kepada Muhyiddin Dengan beberapa alasan Termasuk mahu bercuti ke United Kingdom Ini mungkin akan menjadi duluan Ini mungkin akan menjadi ikutan Kepada orang yang lain Yang juga mengalami nasib yang sama Seperti Muhyiddin Yassin Yaitu pasport mereka ditahan Kerana masih di dalam Perbicaraan di mahkamah Dan salah satu daripada jaminan Untuk beliau dilepaskan Daripada Untuk perbicaraan yang seterusnya Jadi apa pendapat anda Perlukah Pasport Muhyiddin diserahkan Kepada beliau Ataukah Tidak perlu Menurut laporan media Pihak pendakwaraya Akan mengemukakan Bantahan terhadap Permohonan Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin Untuk mendapatkan Pasportnya secara kekal Bagi melakukan Perjalanan ke luar negara Timbalan pendakwaraya Nur Asma Ahmad Memberitahu Mahkamah Syekh Asian Kuala Lumpur Mereka memerlukan Lebih masa untuk menjawab Permohonan Muhyiddin itu Notis permohonan Telah disampaikan Kepada kami Pada 17 Oktober lalu Dan kami akan Membanta permohonan tersebut Kami memohon Dua minggu Untuk memfailkan Afidavid pendakwaan Sebagai jawapan Kata Nur Asma Kepada Hakim Perbicaraan Azula Aulwi Azula kemudiannya Menjadwalkan semula Perbicaraan awal Yang ditetapkan hari ini Mengenai permohonan Muhyiddin itu Kepada 23 November depan Hakim juga Kemudian mengarahkan Pihak pendakwaan Memfailkan Afidavid mereka Sebelum atau Pada 8 November Sementara Sebarang jawapan Oleh pasukan Peguam Bela Muhyiddin Mesti diserahkan Sebelum atau 17 November Pasport Muhyiddin Sebelum ini Diserahkan kepada Mahkamah Jenayah Sebagai sebahagian Daripada syarat Jaminan Dua juta ringgit Dalam kes Pengubahan Luang haram Yang sedang Dibicarakan terhadapnya Minggu lalu Bekas Perdana Menteri itu Memfailkan Permohonan Tahun ini juga Tidak terkecuali Kata Muhyiddin Percutian ini penting Kerana ia membolehkan Saya meluangkan Masa Bersama keluarga Memandangkan tahun ini Amat menekan saya Dan keluarga Kata Muhyiddin lagi Perlu atau tidak Sebenarnya Pasport Muhyiddin Dilepaskan Dalam kes Muhyiddin ini Terdapat dua sebab Mengapa beliau Ingin memohon Pasportnya Dikembalikan Pertama Untuk pemeriksaan Kesehatan di Singapura Dan kedua Untuk bercuti Kelenden selama sebulan Bersama keluarganya Sebagaimana Kenyataan pihak Pendakwaraya Bahawa mereka akan Membanta permohonan Muhyiddin itu Setepatnya Itulah langkah Paling wajar Sekali dilakukan Ini kerana Bercuti Bukanlah urusan Atau tugas rasmi Dan ia boleh Ditanggungkan Sehingga keadaan Mengizinkan Dalam kes Muhyiddin Yang ada Perbicaraan di mahkamah Dan pasportnya Diserahkan kepada Mahkamah Eloklah beliau Bercuti saja Di dalam negara Kalau tujuannya Untuk berkumpul Sesama keluarga Boleh saja Melakukannya Di banyak tempat Percutian yang menarik Di Malaysia ini Tak perlu Keluar negara pun Muhyiddin hanya perlu Diserahkan Pasportnya Untuk beliau Menjalani rawatan Perubatan di Singapura Dan kemudian Hendaklah Diserahkan semula Kepada mahkamah Selepas menjalani Pemeriksaan Kesehatan tersebut Bukan apa Kalau untuk Bercuti pun Diberikan Pasportnya Bimbang-bimbang Nanti ia akan Menjadi duluan Dimana semua orang Yang ada kes mahkamah Akan membuat Hal yang sama Tetapi Sebagaimana kes Banyak kes lain Yang mana Membenarkan Muhyiddin memiliki Pasportnya Secara kekal Adalah tidak Munasabah Sama sekali Hanya orang bebas Dan tiada kes mahkamah Bebas Menyimpan Pasportnya Sendiri Dibulis oleh Sabudinusin.com Apa pendapat anda semua Sebelum kita berpisah Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat petang Salam jutra Terima kasih Kena bersama dengan saya Di Nazelin Unity Channel Anda pasti kenal Sosok tubuh Yang dinamakan Sahidan Kasim Beliau ini Bukan juga Orang yang baru Beliau juga Bukan orang Yang tak dikenali Berasal daripada Barisan Nasional UMNO Tetapi akhirnya Kini bersama dengan Barisan Pembangkang Perikatan Nasional Rupa-rupanya Ini yang sering Dilakukan oleh Sahidan sekarang Yang mengejutkan Seluruh rakyat Malaysia Dengan tajuk Daripada Sabudin.com Aduhai lah Sahidan Nampak sangat Kerjanya Sebagai ahli Parlimen Hanya mahu Tukar kerajaan Menjadi persoalan Daripada Netizen Daripada semalam Sehingga petang ini Ialah Mereka bertanya Apa sebenarnya Yang sahidan Nak Mahu berlaku Pada Malaysia ini Adakah nak Maju Atau untuk Mau mendapatkan Kerajaan mereka Atau mau jadi Kerajaan sahaja Mereka 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 kata Adakah sahidan Hanya mau kuasa Ada juga yang bertanya Adakah sahidan Sudah lupa Kesan Daripada Pertukaran Kerajaan Melalui Langkah Syaratun Yang mana Menyebabkan Negara terumbang Ambing Negara Kerugian Bahkan Tidak juga Keterlaluan Kalau kita katakan Negara Hancur Pada waktu itu Kita Tidak tahu Siapa yang Memerintah Dan para pelabur Waktu itu Juga Lari Entah kemana Adakah itu Yang mau Dimahukan Tapi Yang menjadi Persoalan Natizen juga Ialah Tidakkah ada Dalam Sekelumit Hati Para pemimpin Yang mahu Menukar Kerajaan ini Untuk Sabar Menunggu Sehingga Pilihan Raya Akan datang Bukankah Itu lebih Helok Ada juga Yang bertanya Apa yang Sangat Dikejar Sangat Oleh mereka Untuk Menukar Kerajaan Ini Adakah Sesuatu Yang mereka Mau Lakukan Atau Dengan Kata Lain Adakah Udang Di Sebalik Batu Adakah Mereka Takut Sesuatu Sehingga Mahu Cepat Sangat Nak Menjadi Kerajaan Kata Mereka Jangan Jangan Kata Mereka Ada Sesuatu Yang Mereka Sembunyikan Yang Takut Pula Kedapatan Kata Mereka Saya pun Tak Tahu Sejauh Mana Kebenaran Itu Terpulanglah Pada Anda Untuk Menentukannya Namun Apa Yang Nak Jadi Dengan Ahli Parlimen Araw Ini Yaitu Sahidan Kasim Apakah Kerjanya Sebagai Ahli Parlimen Hanya Ingin Menukar Kerajaan Saja Sedih Dan Memalukan Ada Ahli Parlimen Macam Dia Menurut Sabudin Kerja Ahli Parlimen Ialah Membela Dan Memperjuangkan Nasib Rakyat Bukan Asik Nak Tukar Kerajaan Tetapi Kenapalah Sahidan Masih Tak Habis Habis Dengan Keinginan Nak Menukar Kerajaan Di Parlimen Hari Ini Beliau Mencadangkan Agar Akta Anti Lompat Parti Diketepikan Bagi Memberi Kebebasan Kepada Ahli Parlimen Untuk Memilih Kerajaan Baharu Yang Ini Secara Saya Pribadi Saya Membanta Kalau Itulah Yang Dikehendaki Oleh Sahidan Kasim Saya Tak Setuju Langsung Sebagai Pemerhati Saya Langsung Tidak Setuju Dengan Kalau Mau Dihapuskan Akta Anti Lompat Parti Karena Itu Adalah Penyelamat Malaysia Sekarang Saya Yakin Tanpa Akta Anti Lompat Parti Itu Sudah Ada Ahli Parlimen Yang Dah Melompat Lompat Dan Lompat Sampai Bila Perkara Itu Berlaku Kalau Anda Setuju Dengan Saya Tingalkan Dalam Ruangan Komen Tapi Kalau Anda Tak Setuju Tinggal Juga Dalam Ruangan Komen Saya Sangat Tidak Setuju Kalau Akta Anti Lompat Parti Ini Diketepikan Inilah Yang Menyelamatkan Malaysia Sebenarnya Akta Anti Lompat Parti Inilah Penyelamat Politik Malaysia Sekarang Dulu Tanpa Akta Anti Lompat Parti Ahli Ahli Parlimen Ini Sembarangan Mengkhianati Mandat Rakyat Betul Tidak Anda Fikir Betul Betul Saudara Saudara Sekalian Di Parlimen Hari Ini Saidan Kasih Mencadangkan Agar Akta Anti Lompat Parti Diketepikan Bagi Memberi Kebebasan Kepada Ahli Ahli Parlimen Untuk Memilih Kerajaan Baru Adakah Niat Lagi Dalam Hati Beliau Ini Mahu Berlaku Langkah Syaratun Ada Lagikah Keinginan Mereka Untuk Mahu Pancing Para Ahli Parlimen Tak Tahulah Aku Apalah Yang Berlaku Ini Kerana Beliau Mendakwa Kerajaan Yang Ada Sekarang Gagal Menangani Kenaikan Harga Barang Lupakah Saidan Kasim Bahwa Dulu Perikatan Nasional Pun Gagal Juga Untuk Menangani Kenaikan Harga Barang Ini Dan Waktu Itu Saidan Belum Dalam Perikatan Nasional Dia Masih Bersama Dengan Barisan Nasional Tapi Dia Pun Juga Pada Waktu Itu Tak Menyokong Perikatan Nasional Itulah Tak Tahulah Kita kan Macam Mana Rakyat Sudah Tidak Dapat Perlindungan Kedaikan Harga Barang Kata Beliau Pegawai Pegawai Kerajaan Letih Tentang Apa Yang Berlaku Saya Cadangkan Tindakan Segera Diambil Kata Saidan Kalau Kalau Nak Apungkan Semua Harga Barang Saya Sokong Kata Beliau Apungkan Politik Benarkan Akta Lompat Parti Diket Pikan Agar Semua Orang Yang Mahu Menyertai Kami Boleh Katanya Dalam Ucapan Perbahasan Rang Undang Undang Perbekalan 2024 Di Dewan Rakyat Hari Ini Aduhailah Sahidan Kalau Nak Tukar Kerajaan Tunggulah PRU Akan Datang Buat Sementara Atau Sehingga PRU 16 Akan Datang Berilah Peluang Kerajaan Sedia Ada Dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Menjalankan Tanggung Jawabnya Lagipun Macam Mana Perikatan Nasional Nak Tukar Kerajaan Nak Tukar Kerajaan Sedia Ada Sedangkan Jumlah Ahli Parlimen Dimilikinya Hanya 74 Orang Saja PN Tak Dapat Jadi Kerajaan Bukan Salah Akta Lompat Parti Tapi Tak Cukup Jumlah Itu Bukan Karena Akta Anti Lompat Parti Bukan Karena Orang Lompat Parti Menyebabkan Perikatan Nasional Tak Jadi Kerajaan Ingat Itu Tapi Karena Mereka Tak Cukup Jumlah Itu Saja Kalau Perikatan Nasional Tak Boleh Jadi Kerajaan Sebab Ada Orang Lompat Parti Itu Yang Cerita Tapi Yang Ini Bukan Sebab Lompat Parti Perikatan Nasional Tak Jadi Kerajaan Tapi Karena Kurang Jumlah Melainkan Mereka Nak Mahu Orang Nak Lompat Parti Itu Perbuatan Yang Pada Pendapat Saya Amat Menghianati Mandat Rakyat Saudara-saudara Sekalian Dengan Itu Janganlah Salahkan Akta Anti Lompat Parti Jangan-jangan Nanti Kalau Sahidan Tiba-tiba Jadi Kerajaan Dia Akan Sokong Lakulah Akta Anti Lompat Parti Bila Tak Jadi Kerajaan Bila Jadi Pembangkang Tak Suka Anti Lompat Parti Tapi Bila Jadi Kerajaan Suka Lakulah Anti Lompat Parti Mungkin Itu Boleh Berlaku Lagipun Anwar Dah Beberapa Kali Mencabar Perikatan Nasional Sebelum Ini Supaya Bawa Usul Tidak Undi Tak Percaya Terhadap Dia Di Parlimen Jika Benar Perikatan Nasional Ada Sokongan Untuk Tubuh Kerajaan Tapi Apa Yang Berlaku Perikatan Nasional Tak Berani Pun Mahu Membuat Usul Selepas Itu Kenapa Mereka Tahu Mereka Tak Cukup Sokongan Kenapa Tak Berani Nak Bawa Ke Kata Sabudin Husin Dotcom Sahiden Kalau Mahu Juga Nak Tukar Kerajaan Apa Kata Sabudin Usulkan Undi Tak Percaya Di Parlimen Sekian Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Malaysia Kita Punya Kita Juga Sama Sama Cintai Malaysia Kita Jumpa Lagi Bye Bye Sama 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 Sama